Hai teman-teman kegiatanku kali ini saya mau mencoba bikin kue kastengal alayan dia lapor di Hong Kong ini sudah diracik ya bahan-bahan yang saya gunakan tadi pakai pertama mentega terus pakai keju cedar dan telur satu yang kuningnya terus yang terakhir pakai terigu terus pakai rohiko sedikit rasa sapi dan orat apa sih terigu terakhir ya Nah jadinya kayak gini diulek-ulek nah jadi kayak gini ke bahan kastengalnya terus yang terakhir saya bikin kocokan telur buat hiasannya dan ini keju juga nanti buat hiasannya jadi kejunya yang pertama dimasukin ke sini dan yang kedua buat hiasannya yang diiris-iris tipis kayak gini oke dan sekarang saya mau menunggu tinggal pembakaran saya pembakarannya melalui pakai ini teplon jadi harusnya dibakar ya pakai pakai open teplon aja deh biar praktis nah ini belum dicetak ya dicetak ala-ala kastengal nanti oke teman-teman ikutin terus gimana hasilnya nanti saya bikin kastengal atau kayak kue kue taju kue kastengal ala-ala yang bikin air vlog di Hongkong karena baru pertama kali bikin ini di suasana bulan yang penuh suci bulan ramadhan ya jadi saya mencoba bikin kue spesial kue kastengal gitu jadi suasana jadi kayak ala-ala di kampung gitu teman-teman oke tungguin gimana hasilnya nanti semoga mudah-mudahan nggak gagal ya oke teman-teman teman-teman sambung lagi bikin kue kastengalnya ini udah saya bentuk secara manual pakai tangan dan pakai pisau kayak gini dan ini aku lagi ngebakar nih udah hasilnya udah kayak gini udah mati nih bisa langsung disantap nanti buat buka puasa kue 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 dan ini tinggal pembakaran terakhir nggak ada lagi habis nanti mau bikin lagi oke ini bentuknya tuh nggak beraturan sih karena nggak ada cetakan dan nggak ada ini nggak ada apa ya alat-alatnya gitu jadi secara manual ada pakai tangan di empuk-empuk di terus dipotong pakai pisau kayak gitu ya pokoknya mah yang penting kue kastengal aja gitu ya bisa buat cemilan disantap nanti buat oke teman-teman kue kastengal ku udah cek ini dan ya beginilah oke next tunggu lagi lagi di video ya ini ada vlog selanjutnya saya lagi mencetak kue kastengal karena nggak punya cetakan disini nggak ada yang jual cetakan kastengal nggak tahu dimana ya jadi takut ini jadi alat-alatnya manual saya mau pakai pisau ini pakai pisau dan ini hasilnya kayak gini ya ini yang lagi diopeng eh diopeng apa namanya di teflon karena saya pakai teflon dan ini nya manual dan ini telur buat hiasan ini keizu nya buat diatasnya oke saya lagi bikin kue lagi kemarin habis nanti teman-teman ini telah diproses pun bakaran kue kastengal ku ya sekitar lima menit atau sepuluh menit lagi sedikit sedikit-sedikit yang penting menjadi Ketika ternyata jadi biasa aja ini lah hasilnya kue kue tadi tuh ini pengelayan buat jenilan ini hari Ramadhan dan hidup di Hong Kong Indonesia rasa Hongkong Hong Kong Rasa Indonesia Wow Jadi Indonesia rasa Hong Kong Oke Marhabannya Ramadan Teman-teman Teman-teman Kue ke Stengel Sudah jadi Ini baru dibakar Sebagian lagi Adonannya Tak kusimpan di dalam kulkas Ditaruh dulu biar agak dingin Dan biar dicetaknya agak mudah Ini baru dibakar sebagian Kayak gini Lumayan sih Sudah waktunya berbuka Di Hong Kong Oke teman-teman Kastengel ku sudah jadi Alakadarnya aja Yang penting mah Sudah bikin Dan gak penasaran Gitu aja ya Oke lanjut teman-teman Di Yani Rho Berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya